Welcome back to the channel, Sona Forex Apa untuk weekly analisa minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di cat Dan kita perhatikan dari struktur yang terbentuk sampai dengan posisi saat ini Memang pergerakan untuk indeks dolar secara keseluruhan masih dalam tekanan seller Dan kalau kita perhatikan di minggu kemarin Sempat terjadi kenaikan yang memang cukup signifikan Yaitu membentuk titik tertinggi dan break daripada area high weekly sebelumnya Yaitu di kisaran 104.557 membentuk high baru di minggu kemarin Yaitu 105.631 mendekati area key resistance 105.822 Tapi di posisi saat ini telah terjadi penurunan hari Jumat kemarin Yang bisa dibilang sangat signifikan Terjadi penurunannya pasca release news non-farm peril dan effect early earning Ataupun unemployment rate Yang menunjukkan ada perubahan ya Bahwasannya terjadinya data ekonomi Unemployment rate turun ya Ini melihat daripada inflasi ini bisa terjadi penurunan Dari situ posisinya indeks dolar akhirnya jatuh dan melemah Sampai menekan daripada bayar tidak memiliki momentum kekuatan untuk menekan lebih tinggi Tapi seller lebih memiliki momentum yang lebih kuat hingga membentuk bearish pinbar Tapi secara keseluruhan menariknya kalau anda perhatikan Disini kan ada bearish impulsif ya Ini ada bearish impulsif Kemudian ini ada bearish pinbar Tapi kalau saya lihat secara body atau volume yang terjadi Ditutupnya di candle warna hijau Artinya disini masih memiliki momentum Bahwasannya pergerakan daripada indeks dolar ini masih dalam posisi biar bisa bergerak naik Karena low nya sendiri ini lebih tinggi juga daripada low sebelumnya Yang pertama disitu Dan ini juga teridentifikasi bisa membentuk 3 inset up Artinya disini ada mother bar Ini ada inset bar Kemudian satu candle lagi impulsif Kalau minggu depan Close nya adalah impulsif bullish Dan close di atas daripada resistance 104.557 Saya pastikan disitu akan membentuk 3 inset up Secara keseluruhan pergerakan akan bergerak naik di minggu berikutnya Dan tentunya di minggu ini yang menjadikan pertarungan Pertarungan daripada buyer dan seller untuk indeks dolar itu sendiri adalah Antara key support 103.448 sampai dengan area resistance 104.557 Nanti coba kita akan ke awal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Seperti apa aja perubahannya Apakah betul-betul bisa membentuk sebuah 3 inset up Atau akan kecenderungannya membentuk candle berries Oke sekarang kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil yaitu time frame daily Dan secara keseluruhan untuk minggu depan Menurut saya gambaran saya sampai dengan posisi saat ini Karena saya melihatnya terakhir terjadi breakout dan membentuk higher height baru Yaitu di 105.631 di mana lower heightnya terjadi breakout Menurut saya gambaran saya ini akan terjadi dorongan bullish Intinya seperti itu meskipun candle di time frame daily Di time frame daily dan di hari Jumat kemarin membentuk impulsive bearish Karena saya masih melihatnya ada dorongan kuat Ada potensi di mana akan ada dorongan buyer yang menunjukkan potensi pergerakan naik Oke dari sini ya yang bisa saya sampaikan untuk time frame daily Sekarang kita lihat di time frame 4 jam Seperti apa pergerakan kecenderungan naiknya Dan saya akan ukur ini Nah ini yang skenario atau struktur yang saya sampaikan kemarin ya Di mana memang sebelumnya adalah pergerakannya turun Tapi di sini ada double bottom Yang menunjukkan potensi bahwasannya di sini terjadi breakout structure Oke ini terjadi breakout structure Oke saya tandain dulu Supaya mempermudah kita untuk menganalisa Di sini ada breakout structure Ada boss yang tercipta Maksud saya Ya di posisi ini Oke dan terjadi penurunan ini Akan mencari titik di mana swing terakhirnya kan di sini nih 103.831 ya itu menjadi swing terakhir Menurut saya ini akan di breakout untuk di hari Senin besok Ya akan di breakout tentunya akan mencari titik potensi di area sini ya Khususnya yang mendekati wilayah kisupot Coba sekarang kita tarik menggunakan Vibonansi retracement Ya tentunya saya tarik dari titik terendah terakhir Yaitu di kisaran 103.391 Sampai dengan titik tertingginya menjadi titik high weekly Yaitu di 105.631 Sekarang kita rapikan dulu level-levelnya ya Sebentar Yang dibawa adalah 391 ya 391 Oke kita masukkan dulu angkanya 391 Oke udah pas semuanya Sekarang kita lihat targetnya adalah Sebentar saya masukkan dulu ya datanya di sini Sebentar saya masukkan dulu Area 88,3% dan area 78,6% Nah saya menemukan posisinya memang sudah mendekati wilayah Antara area 103 ya 0.653 Ini adalah area yang perlu dipantau untuk minggu depan Ya saya kasih blok di sini Ini wajib dipantau Area extreme probability ini sangat kuat Jika mana ini terjadi penolakan di wilayah ini Oke kita pantau di wilayah tersebut Dan menurut saya kecenderungannya ketika dia break wilayah support Ini harus menutup dulu posisinya ini Ya ini kan swing terakhir Dia naik Kemudian dia akan break di bawah ini Baru dia akan naik lagi Gambaran saya sih seperti itu Tepat di area trendline bawah Oke sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam Untuk kita buatkan sebuah skenario Nah Anda bisa lihat Ini sudah ada menjadikan sebuah poin utama ya Yang dimana body candle daripada Impulsive bearish terjadi semakin kecil Semakin ke bawah ini semakin kecil Dan terakhir di sesi penutupan terjadi candle warna hijau Tapi saya masih melihatnya Dia harus break dulu di bawah 103.831 Untuk memberikan momentum yang cukup kuat Tapi di sini saya melihat juga ada area Menurut saya ini juga bisa dijadikan acuan ya Ada area demand di wilayah ini Ada area demand atau order flow ya Kalau saya lihat posisinya ini kecenderungannya akan kuat naik Dan saya pastikan minimal ya Minimal karena saya melihatnya di posisi teratas ini Ada base drop Eh sorry Drop base drop ya Ada dbd di posisi ini Menurut saya gambaran saya untuk hari Senin besok Akan ada open gap down Ya open gap down Perhatikan Akan ada terjadi open gap down Minimal mendekati wilayah area 88.3 Atau mendekati trendline seperti ini Ya kemudian dia akan nutup gapnya Sampai menyentuh area Golden level ya Menurut saya Terus sebentar ini saya Kayaknya saya ke Apa benar sih Benar-benar Ini akan menyentuh ke area sini Menyentuh area sini Kemudian dia retest Dan bergerak menuju area berikutnya adalah Mendekati wilayah Drop base drop Nah posisinya seperti ini ya Menurut gambaran saya Tapi tetap diperhatikan teman-teman ya Kalau ini saya Kalau terjadi miss ya Atau kesalahan Dimana terjadi impulsif beris Bergerak di bawah key support Close di bawah ini Maka saya menunjukkan potensinya Akan terjadi penurunan berlanjut Catatannya adalah di key support 103.448 Dan disini Perlu saya tandain juga Supaya teman-teman lebih hati-hati Kalau ini sudah terjadi break di bawah ini ya Maka saya pastikan Indeks dolar akan memperkuat penurunannya Di minggu depan Oke Catatannya hanya di key support 103.448 Sampai dengan low monthly sebelumnya 103.391 Jadi kita memiliki Melihat posisi indeks dolar Menguat jika mana Area 88.3% Sampai 78.6% ini Yang menjadikan pattern pantau terbentuk Ada penolakan terjadi Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Baik bully single offing Bully spin bar Di wilayah ini Kalau dia bergerak naik Maka kecenderungannya Masih dalam posisi Perubahan trend Yang dimana Saya melihatnya Ada kecenderungan Dia akan kembali Bergerak naik Tapi Kalau Missnya Atau terjadi Perubahan Ternyata Impulsive bearish Lebih kuat Dan close Di bawah key support Apalagi dailynya close Di bawah key support Maka saya pastikan Untuk Indeks dolar Akan meneruskan Pelemahannya Di minggu depan Catatannya disitu Oke Dan Setelah ini Saya akan membahas Mengenai news Yang akan rilis Minggu depan Yang perlu kita pantau Dan kita lihat Apa aja newsnya Langsung aja kita lihat Di website Saya menggunakan Websitenya Yaitu Forexvactory.com Oke Langsung aja kita lihat Check it out Oke Untuk news Minggu depan Disini Dimulai dari Tanggal 10 Januari Yang akan Nanti akan rilis Disini ada Vecher Powellspeak Dimana Sebentar saya buka dulu Dimana Federal Reserve disini Akan menyampaikan Di kondisi Central Bank Independence Di Stockholm Dimana Posisinya Nanti akan Menyampaikan Rencana Khususnya Dari kondisi Ekonomi saat ini Baik dari data Pengangguran Kemudian GDP Amerika Dan posisi Nanti rencananya Dia di bulan Februari Yang akan Menaikan ya Suku bunga Baik itu sebesar 50 basis point Ataupun 75 basis point Bahkan juga bisa Dinaikkan hanya Sebesar 25 basis point Dan ini akan Dibahas ya Khususnya Di hari Tanggal 10 ya Di hari Selasa Tanggal 10 Nanti akan dibahas Pukul 9 malam Semoga ada Informasi baik Yang bisa kita Lihat Posisinya Jadi kalau Posisinya Betul-betul Yang disampaikan Adalah masih Hokus ya Maka disini Adalah Dampaknya Pada indeks dolar Akan terjadi Penguatan Intinya disitu Kalau sampai dengan Posis saat ini Memang rencananya Masih Hokus Dan masih Dalam potensi Menaikan tingkat Suku bunga Kalau dia menutup Di kuartal pertama Ya Kuartal 1 Dari Januari Februari Sampai dengan Maret Dengan menaikkan Sebesar 5% Dari suku bunga Sebelumnya Dalam 4,5% Ya Dia harus menaikkan Sebesar 50 basis point Maka jika mana Sikap Jeremy Powell Yang masih Hokus Ini akan memberikan Yearly dan Core CPI Yearly dan core CPI Manly Sendiri Dimana Pukul 20.30 Untuk High Impact Yang pertama CPI Manly Datanya ada penurunan Dari 0,1% Menjadi 0,0% Jika mana Data ini keluar Dan menunjukkan Forecastnya Atau hasil Actualnya Nanti Di bawah Forecast Maka Indeks dolar Akan terjadi Pelemahan Dan ditukung juga CPI Yearly Ini adalah Inflation rate Dimana data Sebelumnya adalah 7,1% Predisi data yang masuk Forecastnya adalah Sebesar 6,5% Berarti Inflasi Amerika Terjadi penurunan Kembali Jika mana ini terjadi Dan sesuai dengan Actual Dimana Posisinya Turunnya sebesar Di bawah 6,5% Atau Atau nih Sama seperti 6,5% Indeks dolar Akan terjadi Pelemahan Tapi tetap Hati-hati Kalau datanya Keluar Tidak sampai Dengan 6,5% Contoh Keluarnya Sebesar 6,8% Atau 7,0% Ataupun 6,6% Maka Indeks dolar Akan terjadi Penguatan Karena Diluar Daripada Ekspektasi Dari tim survey Yang data masuk Sebesar 6,5% Hati-hati Di area situ Oke Kemudian Data keluar lagi Core CBI Sebesar 0,2% Dipredisikan Naik menjadi 0,3% Ini juga Kalau datanya Terjadi 0,3% Sesuai dengan Forecast Aktualnya Maka Indeks dolar Akan terjadi Penguatan Hati-hati Yang paling utama Yang dilihat Adalah Influen Rate CPI Yearly Y Y Itu adalah Yearly Datanya Dipredisikan Memang turun Sebesar 6,5% Tapi yang perlu Kita lihat Aktualnya Apakah Di atas 6,5% Atau Di bawah 6,5% Catatannya Disitu Kemudian Unemployment Claim Terjadi Penguatan Sebesar 215.000 Untuk Forecastnya Dari data Sebelumnya 204.000 Jika mana ini Terjadi Maka Indeks dolar Akan terjadi Pelemahan Untuk Unemployment Claim Itu Sendiri Oke Kemudian Berlanjut Dari Hari Jumat Pukul 22.00 Tanggal 13 Januari News Terakhir Disini Ada Prelim UAM Consumer Sentiment Dimana Data Sebelumnya 59,7% Diprediksi Naik Menjadi 60,6% Maka Jika Mana Aktualnya Sesuai Dengan Forecast Ataupun Di atas Forecast Maka Indeks Dolar Terjadi Penguatan Untuk Hari Jumat Data Rilis Pukul 22.00 Oke Jadi Ini yang bisa saya sampaikan Mengenai Berita Minggu Depan Yang teman-teman Wajib Pantau Dan Wajib Lihat Insya Allah Nanti saya akan update Hasilnya Seperti Biasanya Di ZF Brotherhood Semoga Apa yang Kita Sampaikan Bisa Sesuai Dengan Data Yang Ada Dan Semoga Ini bisa Mendapatkan Atau Menghasilkan Keuntungan Untuk kita Bisa Trading Di Market Yang Lain Oke Jangan lupa Bagikan Videonya Teman-teman Kemudian Kalian Semua Supaya Mereka Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Yang Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Thank you Semuanya Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima